Halo sahabat Alzheimer Indonesia, saya Michael Druckerloff Maitimu, Direktor Esekutif ALZI dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih ketika berhadapan dengan ODD yang terpapar COVID-19 dan aktivitas apa yang bisa kita lakukan bersama dengan ODD ketika tinggal di rumah bersama dengan keluarga kali ini kita akan bertemu dengan Dr. Fasihah Irvani Fitri, spesialis saraf yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik di Kota Medan mari kita sambut Dr. Vivi ya Dr. Vivi, kali ini kalau bisa kita lihat ya di komunitas kita di Alzheimer Indonesia ini sudah mulai ada beberapa ODD yang terpapar COVID-19 dan tentunya ODD ini melakukan isolasi mandiri juga di rumah nah kira-kira nih dok, ada nggak sih tips yang bisa dilakukan nih dok untuk ODD aktivitas apa ya yang kira-kira bisa diberikan oleh caregiver untuk ODD yang terpapar COVID-19 ini dok kalau kita cerita tentang aktivitas yang bisa diberikan kepada ODD saat terpapar COVID-19 sebenarnya prinsipnya yang harus dipegang adalah sama dengan aktivitas ODD secara umum yaitu prinsip-prinsip pentingnya yang pertama adalah merancang rutinitas harian yang terjadwal dan aktivitas yang bermakna yang tentunya sesuai dengan minat dan kesukaan ODD jadi memang harus dirancang gitu sama seperti kita merancang jadwal kegiatan harian maka untuk ODD juga harus dirancang dan yang kedua tentunya aktivitas ini harus selalu disesuaikan dengan tingkat kemampuan fungsional dan tingkat kemandirian ODD jadi fokusnya adalah apa yang masih bisa dikerjakan oleh ODD bukan apa yang tidak lagi bisa karena kadang-kadang sering keluarga atau caregiver bilang si bapak dok sudah tidak bisa lagi begini-begini-begini sehingga kita coba geser fokusnya ke apa yang masih bisa dikerjakan nah segala aktivitas yang masih bisa dikerjakan mandiri hendaknya tetap kita biarkan walaupun mungkin terkadang untuk beberapa kegiatan kita perlu lakukan supervisi atau pendampingan terutama untuk memastikan keamanan terutama kegiatan yang memerlukan penggunaan perkakas elektronik atau benda tajam seperti memasak nah kembali ke cerita aktivitas tadi kita tahu secara umum aktivitas ODD itu dapat bersifat outdoor atau indoor di luar ruangan atau di dalam ruangan nah tentu aktivitas yang di luar ruangan ini yang sifatnya lebih terbatas inilah yang sangat berbeda antara ODD yang lagi terpapar COVID dengan yang tidak tetapi bukan berarti sama sekali tidak bisa ya Kak Mike jadi tetap ada hal-hal yang bisa dikerjakan seperti berjalan kaki di halaman rumah jika memungkinkan kemudian aktivitas berkebun, menanam bunga ini sekarang masih ngetrend kan segala jenis bunga, daun-daunan dari mulai yang harganya cukup terjangkau sampai yang cukup luar biasa gitu menyiram tanaman atau hanya sekedar duduk-duduk di halaman atau di teras rumah nah kalau kegiatan indoor malah lebih banyak lagi Kak Mike seperti misalnya yang pertama yang selalu kita sampaikan ke caregiver adalah bagaimana mengajak ODD untuk melakukan aktivitas yang sifatnya selalu menstimulasi kognitif banyak sekali contoh-contohnya dan ini sangat personal dan disesuaikan dengan minat dan kesukaan ODD seperti membaca, bermain puzzle, mengaji, bermain kartu, mengisi TTS, bermain catur, menulis, merajut atau menjahit bermain tebak gambar, tebak wajah apalagi ya kadang-kadang ada yang suka dari mudanya membuat keterampilan gitu ya seperti kreasi-kreasi, prakarya, mewarna, menggambar, bernyanyi, bermain alat musik ataupun menonton TV terkadang caregiver bertanya boleh gak dok nonton TV, boleh-boleh saja asalkan siarannya dipilih yang tidak membuat stres dan lebih baik bisa didiskusikan jalan ceritanya jadi sekaligus memancing ODD untuk bercerita kemudian bisa juga aktivitas di dapur misalnya bagi ibu-ibu yang memang senang memasak, membuat kue misalnya sudah tidak bisa masak lagi, sudah tidak ngerti cara menghidupkan kompor dan segala macam mungkin bisa sesederhana menyusun perabotan menyusun perkakas, piring-piring, mangkok ataupun aktivitas yang sifatnya personal misalnya dipijat gitu ya, dipijat ODD-nya kemudian melihat-lihat album foto sambil membicarakan kenangan yang indah atau melakukan perawatan diri di rumah kadang-kadang melakukan perawatan diri membuat mood juga menjadi lebih baik misalnya atau menata kamar, lata tempat tidur merapikan rumah, menghias rumah dan banyak lagi sekali jadi prinsipnya adalah kegiatan yang terjadwal kegiatan yang sesuai dengan minat dan kesukaan dan latar belakang sosial maupun latar belakang minat ya yang paling penting yang disenangi mungkin itu Kak Mike wah ini banyak sekali nih tips yang sudah disampaikan oleh Dr. Vivi ya bahwa bisa dilakukan baik indoor maupun outdoor tapi outdoor yang terbatas ya tadi sudah Dr. Vivi sampaikan dan juga disesuaikan dengan minat nah ini yang paling penting ya karena ketika menjadi ODD apalagi terpapar COVID-19 tentu akan ada perubahan-perubahan minat yang mana perlu disesuaikan lagi nih mana yang masih bisa dilakukan mana yang perlu mungkin sudah tidak bisa lagi gitu ya minatnya juga sudah berganti baik sahabat Alzi tadi merupakan tips dan trik dari Dr. Vivi untuk merawat orang dengan demensi yang terpapar COVID-19 tentunya ini akan menjadi challenging perlu ada jadwal yang terlaksana dan perlu jadwal yang sudah terencana supaya bisa memberikan pendampingan yang tepat dan juga disesuaikan dengan minatnya orang dengan demensi ya semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman caregiver semua salam sehat dan jangan maklum dengan pikun selamat menikmati